Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman dan ini adalah segmen analisa kripto segmen dimana kita akan mengulas kembali kuen-kuen yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini thank you banget udah banyak request-an yang masuk dari Lian Ju minta dibahas untuk Manta gimana kira-kira ke depannya masih bisa naik resistance diberapa terdekat Oke kita akan bahas ini ada yang komen nggak bisa skema ambles yang lama amblesnya lama Oke kita akan bahas dari Manta sama satu lagi kita akan bahas untuk TKO ya udah lama nggak dibahas TKO Oke kita akan bahas dua koin ini atau dua proyek ini pembahasan kita akan mulai dulu dari Manta hari ini Manta di pedagangkan di kisaran level dua puluh enam ribu empat ratus rupiah teman-teman gimana nih para holder Manta udah nggak ada jargon dan harta tahta Manta lagi ya udah mulai meredup ya mulai sepi karena Manta sendiri udah turun lumayan signifikan di tahun ini bahkan udah minus sampai 27 persen dari puncak tertingginya di 62.000 rupiah teman-teman jadi dari 26.000 udah turun ke dua sorry dari 62.000 udah turun ke 26.000 rupiah ya jadi oke kita akan lihat teman-teman dari beberapa news dan juga sentimen yang mempengaruhi fundamental dari Manta Manta ada banyak sekali integrasi salah satunya adalah dengan ultimate digit teman-teman ini merupakan salah satu platform depin layer ketiga dari ethereum dan juga coinbase tujuannya apa ya tujuannya untuk meningkatkan kembali apa yang namanya jumlah para holder teman-teman jadi baru aja berita terbarunya Manta Network sudah listing di ultimate point program milik dari ultimate digit ya dimana di program tersebut itu ada reward bagi mereka yang mau staking Manta mereka akan dapat poin secara harian dan poin tersebut kedepannya akan bisa diklaim sebagai reward berupa airdrop teman-teman jadi dengan adanya program seperti ini diharapkan staker and holder Manta makin meningkat sehingga dengan adanya peningkatan holder ini bisa berimpact terhadap harga dari Manta yang lebih stabil dari website resminya si Manta lumayan bagus ya kalau kita perhatikan ada banyak holder yang masuk kemudian TVL nya juga meningkat dan juga ada program terbaru teman-teman yaitu new renew paradig jadi ini adalah sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh Manta kemudian dengan Stone juga dan juga dengan WUSDM yang ada di Manta Pacific jadi pada intinya ini adalah program buat staking teman-teman program buat staking dan tentunya diharapkan jumlah staker meningkat kemudian memberikan impact terhadap harga dari Manta ya kita lihat dulu dari berita negatif teman-teman belakangan itu ada narasi negatif terkait dengan Manta ya kalau kita lihat dari sini dia kan ada kerjasama tuh sama Stone baru-baru ini muncul kekhawatiran tentang alokasi poin Egen Layer dalam paradigma pembaruan sebesar Manta Network kami harus menerapkan ulang kontrak pintar dan juga tidak dapat memenuhi syarat untuk fase pengujian karena jadwal pemutakiran Egen Layer baru-baru ini yang dapat mempengaruhi pemangku kepentingan untuk mendapatkan poin Egen Layer musim sebelumnya jadi ada kendala teknis teman-teman dalam penyelenggaraan program new paradigma tersebut kemudian juga ada masalah terkait dengan banyaknya airdrop hunter ya yang masuk teman-teman di project dari Manta kalau kalian perhatikan di Twitter Manta itu banyak sekali ngadain event airdrop yang tentunya ini adalah event buat unlock token dari Manta teman-teman jadi Manta Pacific mengalami penurunan deposit aset crypto sebesar 52% dalam tujuh hari terakhir karena adanya pengaktifan penarikan di Stone dan juga WUSDM pengguna menghadapi dilema antara menunggu jembatan resmi untuk memungkinkan penarikan atau menjual aset yang tidak terkait dengan kerugian untuk mengejar investasi yang lain jadi investor dibikin bingung apakah masih harus hold teman-teman atau justru exit dan cari project yang lain jadi penurunan yang terjadi itu setelah jembatan Manta yang resmi memungkinkan penarikan lewat Stone pada tanggal 26 Maret kemarin dan ini memang bikin harga dari Manta lumayan drop ya setelah program unlock tersebut nah ini pernyataan dari Kenny Lee salah satu founder dari Manta mengatakan kepada DL News bahwa arus keluar yang signifikan telah berakhir kampanye paradigma baru telah diantisipasi dia menghubungkan Exodus tersebut dengan pengguna mencari keuntungan jangka pendek jadi ternyata project dari Manta yang stake paradigma yang baru ya teman-teman renew paradigma yang baru ini itu bisa dibilang kurang berjalan mulus sesuai dengan ekspektasi mereka kemudian belum lagi ada berita terkait dengan unlock token ini memang udah agak lama beritanya namun berita tersebut tentu saja bisa menjadi salah satu sentimen negatif karena yang biasanya impact daripada unlock token pada Manta akan meningkatkan jumlah token beredarnya jika ini tidak ditopang oleh minat holder untuk masuk ya ini bisa menyebabkan terjadi inflasi terhadap tokennya sehingga menyebabkan tekanan jual yang lebih besar untuk Manta itu teman-teman meskipun ada beberapa narasi-narasi yang bagus buat Manta nampaknya Manta di bulan April dan juga Mei ini ya agak dapatkan tekanan gitu teman-teman itu sih dari beberapa news dan juga narasi ya oleh Manta kemudian kita akan lihat bagaimana price actionnya kalau kita perhatikan Manta ini udah drop dari level resistance atau support kuat kemarin yaitu ada di kisaran 2,4 dolar setelah tragedi tersebut ya yang kita sudah bahas tadi itu menyebabkan harga Manta lumayan drop di bulan April teman-teman turun bahkan sampai ke 1,5 dolar ya 1,5 dolar dan sekarang harganya ada di kisaran 1,64 dolar dengan pergerakan yang seperti saat ini Manta kelihatan kayak ada tekanan jual yang menyebabkan harganya turun secara bertahap kalau kita perhatikan sih secara jangka pendek teman-teman pergerakan Manta ini bergerak dalam sebuah triangle menurut saya ini merupakan salah satu indikasi yang bagus dari RSI nya sendiri mengalami kenaikan dan juga dari pergerakannya cenderung stabil semoga sih ini bisa menjadi indikasi bagus Manta masih punya potensi untuk koreksi agak dalam kekisaran 1,5 dolar teman-teman namun kalau dia tidak tembus dari level 1,5 dolar maka akan ada kemungkinan untuk Manta mengalami trend kenaikan ya dengan syarat dia harus breakout dari pola symmetrical triangle ini eh bukan symmetrical sih tapi triangle ini ya let's say kalau dia berhasil breakout mungkin ke level 1,7 atau 1,8 dolar itu bisa menjadi salah satu indikasi positif untuk Manta bisa jadi Manta punya peluang untuk naik ke area 2 sampai 2,4 dolar dalam jangka waktu pendek untuk saat ini sih belum terlalu kelihatan aktivitas dari smart money kosong banget ya smart money nya gak terlalu banyak aktif kemudian juga belum ada indikasi penguatan harga jadi untuk saat ini ya masih tetap seperti ini untuk si Manta apakah teman-teman masih tertarik untuk masuk ke proyek dari Manta sedikit tambahan sih setelah update dengan Denken ya yang ada di ethereum itu kan bikin semacam pengurangan fee transaksi ya dan juga layer kedua dari ethereum itu mendapatkan support dari sudut pandang keamanan dan juga kecepatan transaksi dan ini juga akan memberikan impact terhadap Manta teman-teman bisa jadi adopsi penggunaan Manta kedepannya juga meningkat dan kalau teman-teman perhatikan juga mereka di twitter itu mereka ada kolaborasi dengan beberapa pembahasan terkait dengan RWA narasi real world asset yang cukup rame meskipun Manta ini tidak terlibat langsung dalam proses tokenisasi namun kolaborasi atau kerjasama dengan proyek lain yang punya narasi RWA itu bisa jadi narasi yang bagus juga untuk adopsi lebih besar Manta kedepannya jadi paling gitu sih buat update kali ini buat Manta semoga bisa bermanfaat next kita akan bahas untuk TKO ya hari ini TKO di pedagangkan di kisaran level 6,3 dolar eh sorry 6,3 ribu rupiah teman-teman jadi kalau kita perhatikan pergerakan TKO cenderung mengalami penurunan TKO sendiri adalah token exchange toko crypto yang mana saat ini market capnya ada di 1 triliun rupiah dengan peringkat 530 di CMC maksimum supply TKO ada di 500 juta token sementara yang beredar sekarang ada di 169 juta kalau kita lihat dari berita terbaru TKO sudah merilis white paper terbaru volume keempat teman-teman ini berhubungan sama fundamental dari toko crypto sebagai exchange dan mungkin akan memberikan impact juga sama harga tokennya ada beberapa program yang akan dihadirkan oleh toko crypto yang pertama ada earn and staking ini fungsinya untuk teman-teman yang pasif yang menyukai pasif income di aset crypto teman-teman kedepannya akan bisa staking di platform toko crypto tapi untuk sekarang sih aku cek belum ada fitur tersebut dan ini akan ada kedepannya ya harus sih masa platform lain exchange lain exchange lokal Indonesia ya itu ada kok fitur staking masa nggak ada di toko crypto harus di improve kemudian juga ada independent listing ini adalah perluasan akses ke proyek-proyek lokal dan juga global itu akan mulai ada kayak launchpad gitu di toko crypto dimana proyek-proyek lokal udah bisa listing di toko crypto ya teman-teman tentu saja proyek-proyek yang sudah memenuhi syarat kemudian juga akan ada pembaruan untuk aplikasinya yaitu toko crypto lite ini berhubungan untuk memudahkan pengguna khususnya pengguna baru yang melihat aplikasi agak ribet ya kalau kompleks banget gitu agak ribet dan dengan adanya versi lite ini bisa jadi salah satu peluang bagus teman-teman untuk adopsi yang lebih besar khususnya bagi mereka yang suka tampilan yang simple belum tahu juga toko crypto lite ini bakalan ada di aplikasi yang berbeda dengan toko crypto atau di dalam aplikasi yang sama kalau di aplikasi yang berbeda menurut saya bagus sih karena orang bisa menghemat storage penyimpanan internal mereka ya kemudian ada juga toko crypto card kolaborasi mereka dengan perbankan dan juga lembaga keuangan yang akan meluncurkan kartu crypto aku enggak tahu ini kolaborasi sama bank apa apakah bank di Indonesia sudah bisa ramah sama crypto kemudian dari produk yang lain ada produk derivatif and web3 wallet yang juga akan diluncurkan oleh toko crypto nah dari beberapa proyek ambisius ini ya yang akan dibangun ya ekspektasinya ya tentu saja adalah peningkatan terhadap token TKO ke depannya khususnya di harga teman-teman itu dari exchange toko crypto dan juga toko token lalu bagaimana untuk price exchange nya TKO mengalami tekanan jual yang lumayan signifikan ya kemarin sempat menyentuh area 0,8 dollar dikit lagi mau ke 1 dollar eh tekanan jual muncul toko token akhirnya drop teman-teman dan saat ini level 0,2 0,3 itu merupakan level support terdekat untuk TKO ya dari level support ini kita mungkin akan ekspektasinya peningkatan lanjutan namun kalau kita perhatikan sih secara jangka panjang TKO punya area resistance di kisaran 1 dollar resistance ini cukup penting untuk ditembus ya karena selama belum menembus level tersebut harga TKO bakalan ya bakalan seperti ini teman-teman belum terlalu interesting lah karena kalau dia sudah berhasil menyentuh 1 dollar aja itu bisa menjadi berita bagus ya kalau kita perhatikan sih secara pergerakan masih layak diuji area level 0,37 ini andai kata berhasil mempertahankan harga TKO bisa jadi akan ada pantulan secara jangka pendek ya jangka pendek kita ekspektasikan ada kenaikan namun bila level tersebut drop atau di jebol ya bisa jadi next target untuk TKO ke 0,27 jadi kita masih nunggu berita terkait dengan narasi tersebut apakah bisa direalisasikan atau enggak let's say kalau ini ada berita yang bisa terealisasi salah satu aja ini akan meningkatkan peluang untuk TKO mengalami kenaikan ya siapa tahu pas ketika harga TKO turun ke 0,37 berita pembaruan muncul ya kan itu bikin minat orang-orang untuk hold TKO meningkat ya bisa jadi akan memberikan impact terhadap harga namun untuk saat ini ya kita lihat dari volume perdagangan enggak terlalu besar kemudian smart money juga kosong dari market utamanya bitcoin juga masih cenderung agak turun ya itu sih jadi out coin kecenderungannya bakalan ngikutin teman-teman oke gitu aja pembahasan kita untuk Manta dan juga TKO semoga bisa bermanfaat guys kita punya komunitas diskusi di telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru dan juga tempat tempat teman-teman yang lain juga bisa berdiskusi bagi teman-teman mungkin yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini gitu aja semoga bisa bermanfaat akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati